Sesuai dengan program kerja pengurus, pasca lebaran, ASKAP PSSI Pati gelar kompetisi sepak bola untuk kelompok umur 12 dan 14 tahun. Pertandingan akan dilaksanakan setiap akhir pekan. Gunawan Pujianto, Ketua Panitia Pelaksana Liga ASKAP PSSI Pati dalam konferensi persnya di kantor ASKAP setempat Senin Siang mengatakan, pendaftaran peserta mulai dibuka Senin 9 Mei hingga Sabtu 21 Mei mendatang. Sedangkan untuk rentan waktu dalam pelaksanaannya, pihaknya menjatuhalkan mulai akhir Mei hingga Juli mendatang. Liga ASKAP itu sendiri disebutkannya akan menggunakan sistem setengah kompetisi dengan menarjetkan masing-masing kelompok umur sebanyak 16 tim. Mereka juga akan menggunakan 4 lapangan dalam perhelatan sepak bola tersebut. Keempat lapangan tersebut ialah lapangan Sugon 20 Manis, Porsela Lagenharjo, lapangan Udari Jaksa, serta lapangan Singgojoyo, Desa Kurya Kalangan, Kejamatan Gabus. Pelaksanaan pertandingan akan berputar sehingga semua peserta merasakan semua lapangan. Untuk kegiatan Liga ASKAP Kabupaten Padi nanti kompetisi KU-12 dan KU-14. Untuk pendaftaran dilaksanakan tanggal hari ini sampai nanti ditutup tanggal 21 Mei 2020. Perjalanan kompetisinya yaitu tanggal 28 Mei 2020. dilaksanakan nanti di 4 lapangan. Yang lapangan pertama itu di lapangan Sugon 20 Manis, lapangan Porsela Lagenharjo, yang ketiga lapangan Udari Jaksa, yang keempat nanti lapangan Sugon 20 Manis di Kurya Kalangan Gabus. Harapannya yang terserang adalah mencetak pemain-pemain yang lokal pati untuk ke depannya. Karena ini U-12 dan U-14, jadi kita pembinaan pada usia-usia itu dulu. Gunawan menambahkan kompetisi itu sendiri sebagai upaya untuk pembinaan pemain lokal pati, sehingga diharapkan nantinya dapat mengunculkan para pemain berbakat dari Bumi Minatani. Tim Liputan, Cahaya TV